Kalo menurut gue ini gak penting-penting banget sih Ngapain pake acara penyambutan segala, Nora? Gak apa-apa lah, sekali-kali ada pesta biar gak bosan-bosan banget kita Emang si Agus itu siapa sih? Pacarnya si Kunti yang bikin party ini, dulu pas keduanya masih hidup mereka pacaran gitu Kenapa meninggal? Siapa? Si Agus Mana gue tau ya, gak penting banget Ganteng Ganteng atau enggak apa peduli gue? Ya direbut lah, lumayan kan? Ketel banget lu Secara lu kan tau Kunti Laki itu langka banget Makanya pesta ginian dibuat untuk menegaskan bahwa Kunti Laki pendatang baru itu milik yang ada ini party Main klaim-klaim gitu gak adil ya Lagian mereka itu pasangan pas masih hidup di dunia Apa salahnya tuh hubungan dilanjut lagi di alam gaib? Bagaimana kalo tuh Kunti Laki sendiri yang milih dia maunya sama siapa? Secara disini betina semua Lu kayak ngeret banget ya, heran gue Emang lu gak mau kalo dia milih lu? Yakin secantik gitu gue Ya ampun lu pengen juga Sosokan beradab najis gue Kalo dia sendiri yang milih gue gak bisa nolak lah Tapi gue gak gatel-gatel amat sampai mau ngerebut Semua butuh perjuangan Ngerebut perjuangan? Lah terus? Ya ampun Jessica Kelakuan setan gak usah setan-setan amat lah Heran gue Oh my god Jessica Suryani Makasih ya udah dateng Santai aja Kita malah senang ada party-party gini Gak lu undang pun gue bakalan dateng Cowok lu ini ganteng gak sih? Oh my god Jessica Halah bodo Pokoknya cukup untuk bikin kunti-kunti disini pada iri lah Dulu pas masih hidup kalian udah pacaran lama Lumayan sih dari SMA Kita mau serius gue malah endgame duluan Dia pasti nyari cewek lain tuh? Enggak lah Dia udah janji bakal sih hidup semati sama gue Meskipun dia gak langsung nyusul gue Akhirnya dia mati juga Bersyukur banget gue mah Lu nunggunya berapa lama? Gak ingat Kayaknya gak lama deh Pas lu mati dia pasti udah cari cewek lain deh Agus gue gak gitu Seyakin itu? Udah lah Jess Gue cuma ngasih tau ya Biar dia gak kecewa nantinya Agus gue baik dan ganteng Menghianati gue gak mungkin banget deh Yakin nih? Buktinya dia mati juga setelah gue mati Dia pasti depresi banget karena kehilangan gue Lalu memutuskan mengakhiri hidup dia sendiri Pinter lu ya menghibur diri sendiri Gue liat lu tuh iri ya Jessica Iri kenapa? Karena cowoknya setia Lu pasti pengen kan Gak ada kan yang mau sehidup semati sama lu Sehidup semati cuy Dongeng banget gak sih? Udah lah guys gak usah ribut Ini malam bahagia gue Selamat bahagia Gue mau sapa tamu yang lain dulu ya Yep Najis banget lu ya Dia pasti tersinggung tuh Tersinggung kenapa? Ngapain lu cuy-cuy soal sehidup semati Itu memang kenyataan kok Kenyataan? Lu curhat ya? Curhat apaan? Dulu gak ada kan yang mau sehidup semati sama lu Ini najis Hai geng Dulu ada gitu yang mau sehidup semati sama lu Gak usah dijawab Nur Kalian lagi bahas apaan sih? Ada gak? Sehidup semati apanya Jessica? Cowok lu gitu Pas lu masih hidup? Ada gitu cowok gue dulu Kenapa? Kalian pernah janji sehidup semati? Ya pernah lah Terus? Sekarang dimana dia? Dia masih hidup kali? Tuh kan? Ya maksudnya? Lu kek beneran ngarep ya sihidup semati itu ada? Heran gue Lu ngapain sinanya gitu? Padahal gue udah move on juga Cuma untuk membuktikan sesuatu? Suryani ada apa sebenarnya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman setan sekalian karena udah menyempatkan hadir di pesta penyambutan hantu baru Belahan jua saya Saya tidak bisa berkata-kata betapa bahagianya saya pada malam ini Saya harap kalian tidak perlu iri ya saat melihat pasangan saya yang akan berhadir pada malam ini Gak usah terlalu panjang muka Dima Kita sambut Agus Kamu Agus? Iya kamu? Lu kok? Kamu milih kan? Kamu masih secantik dulu Lu beneran Agus gue? Iya Pecar kamu dulu Kok tua sih? Emang udah selama itu ya? Kakek-kakek ini najis gue Yaudah yang lalu biarlah berlalu Tidak usah dipikirin begitu Gak guna juga Enak banget lu ngomong gak usah dipikirin Disini yang dihenatin itu gue Bukan lu Yang sopan ngomongnya Gak usah pakai lu gue Bukannya kita dulu ngomongnya emang begini ya? Udahlah Semua udah lewat juga Sekarang move on Move on kata lu Makanya jangan gampang banget nyabar janji-janji manis Si hidup semati lah Gak bisa hidup tanpamu lah Najis gue Terus saya harus gimana? Jadi kalau kau mati duluan Lu harus mati juga Lu serius gak sih mau si hidup semati sama gue? Setelah kamu gak ada aku harus melanjutkan hidupku sendiri Aku Sanggup lu ya hidup tanpa gue Lalu aku harus gimana? Lu harusnya sedih Merasa hancur Terpuruk Aku mengalami itu kok Tapi aku berhasil melewatinya dan move on Halah Kamu maunya aku bagaimana? Harusnya lu depresi dong Dan berakhir bunuh diri Kita bisa bahagia sama-sama disini Kamu mau aku bunuh diri? Bukannya mangsa harusnya gitu Lu depresi sedih terus mati Gitu doang susah amat sih Bunuh diri untuk apa? Mending aku hiduplah Biarkan kematian itu terjadi secara alami Terus ngapain sosokan ngomong mau sehidup semati? Itu kan cuma Halah semua cowok sama aja Gak ada kata-kata yang bisa dipegang Maksa banget sih dia Kasian lakinya ya Sekarang setuju kan sama gue Gak ada itu sehidup semati Padahal lumayan itu sugar daddy Sugar daddy apaan? Kiri gitu Tapi hot kan? Ya ampun Nur Bentukan kayak gitu lu bilang hot Beda selera aja Jessica Ribet amat lu Lagi krisis kunti laki gini Sekali muncul malah model kayak gitu Mirip golem ya Lu gak demen yang kayak gitu sur Apaan itu kayak botol air mineral? Diremas dikit langsung kempes Gak serik gue Aneh banget lu Nur Yang kayak gituan lu demen Minimal sick pack lah Bodoh amat Legend setan juga Ya ampun Nur Spek beginian gak bakal balik modal kita Lu serius? Bodoh ah Yang penting om-om Yang ini aki-aki Kulitnya gak bisa dilipat-lipat gitu demen lu Lu nyari cewek lain ya setelah gue mati Terus kamu ingin aku sendiri selamanya? Kamu gak senang kalau aku bahagia? Capek banget ya Gue nungguin lu disini Datang-datang bentukan lu malah kayak gini Aku tanya kamu senang gak kalau aku bahagia? Terus pacar lu setelah gue lebih cantikan siapa? Jawab dulu Kamu gak senang kalau aku bahagia? Enggak Kalau bukan sama gue Egois kamu ya Lu gak tau secinta apa gue sama lu Gus Setiap hari disini gue nungguin lu Aku minta maaf Lu udah punya cucu? Iya Istri lu gimana? Lebih cantik dari gue? Lebih baik dari gue? Tidak perlu dijawab ya Lu pernah berjanji si hidup semati sama dia? Pernahlah Sekarang saya mati Dia pasti sedang melanjutkan hidupnya Melupakanku dan hidup bahagia Hidup memang selalu begitu kan? Iya Waktu akan menyembuhkan semua luka-lukanya Waktu tidak menyembuhkan luka apapun Mili Ia hanya membantu melupakan Kira-kira mereka bakal bersatu lagi gak ya? Idi Aki-aki enaknya diapain ya? Serah dia lah Ribet lu Kok lu yang sewot sih? Ya suka-suka dia Ngapain lu yang ngurusin? Sopan lu ya sama gue Udah lah Tuh si Nur Ngebelain segitunya Gak tel lu Silahkan lu embat tuh aki-aki Udah lah Jess Biarin aja si Nur ah Iya tuh Najis gue liatnya Lu pikir gue gak najis sama lu Makin najis gue liat selera lu Kalian kenapa sih? Heran gue Kunti laki muncul-muncul malah menimbulkan perpecahan Lu cinta banget ya sama istri lu Ya cintalah Dia setiap gak? Kayaknya Kira-kira dia depresi gak ya setelah lu mati? Aku tidak tahu Kayaknya gak deh Udah tua gini ngapain ditangis-tangisin? Udah lemes Udah gak ganteng Udah najis kali dia Oh Jangan-jangan malah seneng dia lu mati Sayang Kamu mati juga Kita harus hidup semati kan? Aku tidak menyangka kamu bakal senekat ini menyusulku kemari Kita kan udah janji bakal sih hidup semati Kasian cucu kita Anak-anak kita Mereka pasti sangat merasa kehilangan Alah paling kangennya cuma dua hari saja Iya juga sih Lagian kalau saya hidup juga bakal nyusahin mereka Mereka ngomong gitu Apa mereka mesti ngomong jujur dulu baru aku tahu Ngomong-ngomong Itu kok jadi gede banget sih Sampai turun begitu Ini Gak tahu sih Padahal dulu gak gini-gini amat ya ukurannya Kok bisa sih? Mungkin di alam gaib gravitasinya beda kali ya Jangan-jangan kamu jenis wewe gombel kali Terus masalah gak sih itu? Ya gak ada Kan aku tetap cinta Dari alam dunia sampai alam gaib Kamu selalu the best Sekarang bayangin bagaimana bisa aku kehilanganmu Udah lah gitu doang ditangisin Drama bener lu Heran gue Biarin aja dia meluapkan emosinya Nanti juga bakalan plong sendiri dia Gua kasian sih Takutnya dia trauma sampai Herky Aman Lagian dia goblok juga Korban sih hidup semati Baru digomel dikit entah apa-apa langsung dikasih Rugi bandar say Kalau kejadian sama lu baru tahu rasa ya Peduli dikit susah amat sih Tereng woman kayak gue najis banget Bakal nangis-nangisin cowok Idih Sombong ya Udah lah bodo amat gue Setelah gue pikir-pikir gue paham banget Kenapa si Agus kempang banget move on dari dia Lu liat aja bodi istrinya si Agus Pasti mental-mental du si Agus Jessica Lu sengaja pengen si Millie denger ini dari lu Lu gak bisa ya memahami perasaan wanita lain Heh Millie Si Agus kayak gitu bentukannya lu tengisin Ini bukan masalah bentuknya kayak gimana Tapi bisa-bisanya mereka bener-bener sih hidup semati Jess Tolong nasihatinnya secara lemah lembut Biar si Millie gak makin down Ya ampun Suryani Dikasarin dong biar dia ingat sampai hari kiamat Dilembut-lembutin Udah jadi setan manja-manjaan Najis Kamu sabar Millie Iya Mill Kamu dikasih cobaan begini karena kamu kunti yang kuat Karena kamu pasti mampu menghadapinya Makanya jangan kuat dong Maksud lu? Kalau dia gak kuat berarti gak akan diuji begini Gitu doang masti gue yang bantu mikir Lu itu bener-bener ya? Lah emang bener kan gue? Kalau kita punya masalah ada baiknya gak usah cerita-cerita sama dia Yang ada makin depresi kita Ya bagus gak usah cerita Beban kok dibagi-bagi Semasa hidup lu modelan orang kayak gimana sih Jess? Kok gini amat pas jadi setan? Ya kayak gini juga lah Pasti gak punya temen dia So tau banget lu ya Nur? Jangan kalian yang berantem dong Malah aku jadi gak enak gini Gue punya ide nih buat nyariin lu kunti laki Buat pelipur lara gitu Udah lupain si Agus Nah ini baru benar saran lu Kita parti-parti habis itu Bisa gak ya gue lupain Agus? Udah terlanjur banyak kenangan gue sama dia Lu setia atau goblok sih? Heran gue Untung aku cepat nyusul ke Maria Kalau gak kamu pasti bakal selingkuh sama si Mili itu Ya enggak lah Dia cuma masa lalu yang udah lama selesai Kamu gak perlu sekhawatir itu Dia muda dan cantik Gimana aku gak khawatir? Memang dia mau sama aku yang udah tua dan bau menyan gini? Dia juga bau menyan? Gak gitu Intinya kami gak bakalan cocok Mau gimana pun juga Ini berdosa banget gak sih Kita mau bikin orang mati kayak gini? Gak kita bikin mati sekarang Besok-besok juga bakalan mati sendiri Santai aja Ini yang mau kita kerjain Yang ganteng atau enggak? Yang gimana Mil? Terserah deh Pokoknya cowok Ini kenapa kita harus matiin orang coba? Kan bisa gitu kita cari kunti laki Yang memang udah lama jadi setan gitu Ya kan? Langkah banget Lagian mereka belum tentu mau juga sama lu Denger itu Mil Itu pengalaman si Jessica Gue itu hot ya Ya kali gak ada yang suka sama gue Tuh ada yang dateng Harusnya kita mati sejak dulu ya Biar terlihat muda pas udah jadi setan gini Emang kenapa kalau tua? Ya biar cakep-cakep kelihatannya Gak penting itu Yang penting sekarang udah gak sakit pinggang Gak remating Gak rabun Gak osteoporosis Wah bener juga ya Kalian siapa? Mau ngapain? Kamu itu wewe gombel kan? Kenapa? Dilarang banget ya Kunti laki dan wewe gombel berhubungan Bawa si wewe gombel tua ini Ini lama banget sih munculnya Udah gak sabar banget gue anjir Mili udah santai aja dulu Ntar dia juga muncul dengan sendirinya Masalahnya gue gak kenal sama dia Nama dia aja gue gak tau Deg-degan gue Ntar lu masih bisa kenalan kan? Bagaimana kalau dia gak suka sama gue Gue gak mau lagi ikut-ikutan nakutin orang di jalanan sampai meninggal Santai aja gak usah merasa bersalah gitu Duduk-duduk aja dulu sama kita Gue disini aja Supaya ketika si kunti laki ini muncul nanti biar gue duluan yang dia liat Lu santai dulu kenapa sih? Meski dia liat gue duluan gue juga gak doyan sama dia Tenang aja Kayak kita mau ngerebut dia aja Curiga gue kayak gatal banget dia gue liat Udah masuk musim kawin dia kali ya? Belum pernah gue liat kunti seheboh ini Belum nongol dia Makanannya gak ada Nur Tuh disana Ambilin dong Lu kan yang paling muda disini Mau makan apa? Pembalut bekas? Gak ada Masa sih pesta-pesta gini gak ada cemilan premium? Lah pembalut bekasnya memang lagi gak ada stok Cewek-cewek di kosan sana belum pada datang bulan kali? Ya cari ke kosan lain Gitu doang mesti dikasih tau ya Aku gak mau tau Kamu harus tetap disini Kamu jangan maksa dong Kan udah dijelaskan kalau kita gak bisa bersatu Tolong kasih tau mereka Kalau gitu aku mau jadi kuntilanak aja Gak apa-apa gak seksi Yang penting kita sejenis Gak gitu sayang prosedurnya Alam gaib kok gini amat sih Terima kenyataan saja Kita memang harus berpisah Enak banget kamu bicara gitu Aku rela bunuh diri demi mau hidup semati sama kamu Iya aku paham Tapi sekarang situasinya beda Ngerti dong Kenapa aku jadi wewe gombel sih? Karena kebesaran Pas diseleksi otomatis kamu masuk rasa wewe gombel Emang sistemnya udah gitu Kalau gitu ini salahmu Kau harus tanggung jawab Tanggung jawab apa? Kan dulu kamu yang nyuruh besarin pas kita pacaran Ya mana aku tau konsekuensinya begini Gak mau tau Kamu urus semua Pokoknya aku harus sama kamu Jangan maksa dong kamu Kok kamu kayak gak ada usaha untuk mempertahankanku ya? Kita udah pernah hidup bersama sampai tua Itu udah puluhan tahun ya Masih belum cukup Kamu sudah bosan kan sama aku? Kamu mau balik lagi sama si Melitu Kejam kamu Gus Sekarang aku urus diriku sendiri Kau urus dirimu sendiri Habis ini gua juga mau nyariin kunti lagi satu Gak ada yang pegang-pegang gua gak seru banget anjir Jijik banget gua liat lu akhir-akhir ini Nur Lu kenapa sih? Gak suka banget sama gue Kayak morahan banget gua liat Bermaratebat sikit dong Alah lu sama aja Biarin si Nur dengan imajinasi liarnya Lu kenapa sewot sih? Malah bagus kan? Dia jadi punya kegiatan Najis gua sama kalian berdua Hei liat Apa? Tadi nisannya bergerak Bentar lagi keluar tuh Harusnya langsung muncul ya Malu-malu gak sih dia? Oh gago sama cowok malu-malu gitu Lu sukanya yang gimana emang? Yang agresif dong Yang hardcore gitu Yang gatel itu lu ya Jessica? Heran gue Bukannya gue emang gatel ya? Kayak gak tau aja lu Lu tuh harus diazanin ya? Bisa lu ya tersesap sejauh itu? Oh Kok pocong sih? Gimana nih Jess? Udah ketebak sih gue Terus gimana nih? Kasian si Millie Kita bunuh-bunuhin lagi aja Cowok-cowok di jalanan Gak mau gue Kriminal banget gak sih? Kita ke pemakaman Kristen aja Pasti ada lah Makam-makam baru disana Ini masih baru semua kan makamnya? Bingung kan gue sekarang Mau pilih yang mana? Pilih semua aja Biar asik Sayang banget ya Gak keliatan mana yang ganteng Untung-untungan sih ini Michael Fix Michael nih Kalo gue bakal pilih Michael Kenapa? Dari namanya aja udah keliatan ganteng Gak ada jaminan Jangan dengerin Mill Ya ampun Nur Michael kurang bule apa coba namanya? Contohnya lu Jessica Nama bule muka burik Gue kepang tuh bibir ya Lengcang bener Udah bodoh ah Lu pilih-pilih aja Mill Yang penting dia laki kan? Budi gimana? Lebih lokal sih Tapi gue demen Bentuknya pasti gak jauh-jauh sama si Agus Skip Ruben Jangan Agak-agak bad boy dia gue rasa Terus gue pilih siapa? Kalian pada ngapain disini sih? Oh ini Gak usah dagang disini Gak minat gue Gue satu-satunya makhluk paling gak beruntung Dari alam dunia sampai alam gaib Cobaan gue bertubi-tubi gini Terus sekarang lu maunya gimana? Kalau lu pengen banget punya pasangan Kita bakal bantuin kok Gak usah kali ya Maksud lu? Lu gak usah gak enakan sama kami Gue pengen sendiri aja Terlalu sering gue berharap Terlalu sering gue kecewa Bagus kalau lu milih sendiri dulu Kan lu masih punya kami Tapi rasanya beda Gue pengen banget diapa-apain gitu Biar makin semangat Gue ngejalanin hari-hari di alam gaib Gue ngerti Gue juga pengen punya laki Cuma guanya aja yang terlalu polos Gue takut nanti gue diapa-apain Guanya malah nikmatin Bukannya lu doyan digituin Kan lu bilang Ah itu bisa-bisanya gue aja di depan Jessica Lu cuma sok kegetelan di depan Jessica Syukurlah Nur lu tuh gak rusak Lu sur Lu gak pengen Ya gimana ya? Gue takut memulai sesuatu Yang entah akan berakhir bahagia Atau sengsara buat gue Gue juga pernah kecewa Anak ya kalian bisa setenang ini Batin lu habis tercabik-cabik Mil Jadi apa yang lu rasain sekarang itu sangat wajar kok Pelan-pelan lu akan pulih Iya Mil Lu harus banyak-banyak ketawa sekarang Aneh banget gak sih gue ketawa tanpa alasan Itu satu-satunya cara buat kuntilanak Untuk melepas diri dari trauma masa lalu Iya Mil You have to be strong Yang paling penting buat lu sekarang adalah Ngebahagiain diri lu sendiri Persetan lah si Agus atau siapapun yang pernah nyakitin lu Ngelupain si Agus gak gampang Nur Kenangan gue sama dia sampai tempatu empah Terus kalau lu ingat-ingat dia terus Otomatis akan membuat dia balik sama lu Yang ada luka lu semakin dalam Mil Gue gak mampu melawan perasaan gue sendiri Sejauh apapun gue berusaha Gue tetap gagal Kalau soal perasaan emang rumit sih Gue ngerti Kalau emang kayak gitu Berarti lu butuh usaha ekstra Untuk melupakan Agus Lu bisa cari-cari kegiatan lain Yang rasanya jauh lebih menyenangkan Ketimbang hal-hal yang lu lakuin Saat masih sama-sama si Agus Ngomong doang sih enak Sur Tidak ada yang lebih menyenangkan Selain digrepe-grepe Agus Curiga gue lu di pelet Mil Tapi kok bisa sih Itu pelet masih berlaku Sampai dia jadi setan gini Dukun si Agus juara banget emang Peletnya kekal ya Gue rasa perasaan gue murni Tanpa campur aduk pelet Michael Keluar dong Jangan malu-malu gitu Michael Dari tadi gue liat lu kek maksa banget ya Michael gak doyan sama lu Jadi usaha lu stop sampai disini aja Belum ada ya yang bisa nolak gue Michael cuma belum tau aja Gue bikin sampai mental-mental dia Lu emang segatel ini ya Iya kenapa Lu gak senang bersaing sama gue Siapa yang mau bersaing Alah lu gak ngaku juga bodo amat lah Gak peduli gue Gue kasih tau ya Yang lebih hot dari lu banyak ya Yang ditolak Michael Terus bentukan kayak lu ini Ngarep banget bakal dijabanin dia Lucur hat Serah lu ya Lu gak kenal Michael Sampai kapanpun dia gak bakal nyetrum sama lu Dia belok Dia normal kok Berarti gak ada masalah dong Saran gue cukup lu buang-buang waktu disini Demi Michael harga diri aja gue buang Apalagi waktu Kita gak bisa ngelarang lu Kalau lu nya masih mau sama si Agus Iya Mil Semuanya terserah lu sih Kita udah nasihatin lu segala macem Tapi kalau lu masih klop sama dia Yaudah Dalamnya perasaan lu ke Agus Kami gak bisa ngukur Kalian perhatian banget ya Kalau emang nanti Agus nyakitin lu lagi Kita ada buat lu Mil Gak bakalan deh Gue tau Agus Gue tau secinta apa dia sama gue dulu Kita gimana sur? Maksud lu? Kita sendiri-sendiri aja nih Agus mau gak ya Maka kita bertiga Oh my god Lu gak mau sama gue Karena gue terlalu hot Atau gimana sih? Lu minder Gue gak boleh langsung jatuh cinta dong Kan kita baru kenal Kayak males banget ya Gue mainnya pelan-pelan gini Lu mestinya langsung to the point Ngasih gue kejelasan Oh lu maksa? Harusnya lu kan yang maksa Lu yang agresif Gue yang seharusnya jual mahal dulu Ini kok malah gue yang rayu Lu emang segetel ini? Yaudah besok gue alim dah Kalau lu emang maunya gitu Tiap ketemu laki lu emang langsung obral murah-murah kayak gini Gue pasang harga tinggi Lu tetap bakal nawar juga kan? Ya kan gue? Pulang yuk dah Baru bentar gue disini Kasih gue waktu untuk mendalami lu lagi Gue kan harus tau semua seluk-beluk tentang lu Kayaknya lu udah tau banyak tentang gue Dikit lagi Lagian ini bahaya Harusnya lu ajak ngedet jangan dekat pemukiman gini Banyak protes Lu mau gue apain? Udah mau subuh Mau balik gue ah Bahaya banget disini buat gue Aku gak nyangka kamu Gus Bisa-bisanya kamu mencampakanku demi hantu impor seperti itu Apa kurangnya aku Gus? Kenapa kau tidak mau mempertahankanku agar tetap di sisimu? Dia imut ya Sawadika Maksudnya? Sawadik Maaf aku gak ngerti Maike Kamu itu cantik Tapi kok gak nyambung ya? Agus Mau ngapain lagi? Bukannya semuanya udah jelas ya? Kita gak mungkin bersatu Beda ras Gimana lagi caranya aku ngasih tau kamu? Jadi sama dia bisa? Dia ini turis Gak ada masalah Lagipula dia masih jenis kunti Aku gak tahan Gus Kamu mesra-mesraan sama wanita lain Makanya kamu jangan ngikutin aku Aku tetap gak rela membayangkan kamu mengelus-ngelus wanita lain Lalu kamu maunya aku ngapain? Kita berteman aja Gus Kita berjanji untuk tidak saling mencari pasangan baru Gak ya Tetap aja nanti ke bawah perasaan Bisa-bisa panjang urusannya Agus tolonglah Sudahlah Kamu cari pasanganmu sendiri Jadi kamu mau serius sama si janda Thailand ini? Yang sopan kamu ya? Tidak Gus Aku gak mau tau lagi sekarang Kau akan terima akibat dari rasa sakit hatiku ini Kamu mau ngapain? Gue liat lu makin aneh Jess Lu mikiran apa sih sebenarnya? Gatel sih gatel Tapi mesti waspada juga Gak biasanya lu keteladoran gini soal laki Bisa-bisanya kamu kepincut Michael yang looknya biasa-biasa aja Ganteng gitu lu bilang biasa-biasa aja? Emang agak kurang konur kalau menilai cowok Sama Agus Ludeman yang udah lapuk gitu Yang kita liat wibawanya itu loh Kalau Michael emang ganteng tapi karismanya agak kurang Alah karisma tai kucing Yang penting ganteng dan perkasa Makan itu perkasa Lu sampai kebakar gini kan jadinya? Tapi dikit doang Cuma baju doang yang gosong Untung gak apa-apa Kalau sampai lu binasa gimana? Gue bukan kuntilanak kemarin sore ya Gue paham betul kalau gue dalam bahaya Ya mau-mau aja diajak wisata religi sama Michael Dia gak paham kali ya? Yakin gue dia gak sengaja? Terus si Michael gak apa-apa tuh? Dia mana-mana aja kok Terus lu dapat das terbaru ini dari mana? Di pasar setan lah Emang gak haram ganteng-ganteng warna gini? Kita kan kunti putih Bodo amat lah Lagi gak ada razia juga? Bentar deh Pas baju lu kebakar Bajunya kan langsung lu lepas? Ya Michael liatin dong? Ya jelas lah Terus dia memalingkan wajah atau malah melotot? Ya melotot lah dia Kayak pertama kali liatin gitu Serius? Ya kali dia memalingkan wajah Itu bakal sangat melukai harga diri gue Terus kenapa lu langsung lari? Kan karena suara azan Kalau gue tetap disitu tamat dong gue Michael gak ngejar Kaget dia kali ya Otaknya mungkin agak lama mencerna apa yang dia liat Berarti dia gak pengen Jess? Udahlah Jess Gak apa-apa kok kalau Michael emang gak demen sama lu Gak usah malu sama kami Ya ampun Suryani Sebelum azan berkumandang Michael udah mau nyium gue Dia udah deket banget gitu Padahal dikit lagi mau diserobot Ngalu jangan jauh-jauh amat dah Coba kalau waktu itu gak geganggu suara azan Pasti udah kebanting-banting gue Najis banget gak sih? Seru banget kan kalau bakal kejadian Bisa pura-pura anda gue Besok-besok lu mau ketemu Michael lagi Gak tau Udah jerasi gue Bagus lah Rawan banget kalau ngedek-deket pemukiman gitu Itu si Millie kenapa lagi sih dia? Biasa Perkara Agus masih bikin dia linglu Udah dibilangin untuk lupain si Agus Masih aja dia berharap Heran gue Namanya juga cinta Emang agak rumit sih Halah cinta Najis gue Lu gak boleh gitu Ngerti-ngerti aja lu Halah malas banget gue drama-dramaan gitu Kalau emang nyangkitin yaudah tinggalin Millie Agus Aku udah menyelesaikan hubunganku dengan mandan istriku Terus Kita balikan yuk Jadi beneran nih hubungan kalian udah bener-bener selesai Boleh tau kenapa? Aku jujur ya Kami beda ras Aku gak boleh berhubungan dengan wewe gombel Kalau keadaannya gak gitu Apa mungkin kamu balik lagi sama aku? Mill Masih banyak kunti-kunti lain di luar sana yang bisa ku jadikan kekasihku Cukup sekali hab mereka langsung nempel pada aku selamanya Tapi lihat sekarang Aku tetap memilihmu Aku gak tau Gus Aku bingung Apa aku harus menerimamu kembali atau tidak? Apa yang mengganjal di hatimu Millie? Agus Aku takut membuat keputusan yang gegabah Aku takut ini hanya akan menambah luka di atas luka Aku janji Kau akan menjadi kunti paling bahagia di alam gaib Agus Ijinkan aku memperjuangkanmu sekali lagi Kau tidak perlu mengiakannya sekarang Mungkin kau mau lihat usahaku dulu Agus kau memaksa Millie Dulu cita-citaku ingin menua bersamamu Tapi kepergianmu memupuskan semua harapan itu Agus Jangan bicara begitu Kau tidak mau memberi kesempatan kedua untukku Janjiku kali ini berlaku untuk selamanya Mill Bukankah kita tidak akan mati lagi? Agus Aku Aku tahu Mill Ini tidak mudah untukmu Tapi kasih aku kesempatan Aku akan memberimu kebahagiaan yang belum pernah kau dapatkan sebelumnya Kau terlalu banyak berjanji, Gus Biasanya Aku paham Tidak mudah bagimu untuk langsung percaya semua ucapanku Tapi aku gak tahu lagi bagaimana caranya untuk membuatmu yakin Agus Aku Apa? Aku mau mencobanya, tapi aku Tenang, Millie Percaya padaku Aku takut akan terluka lagi Millie Aku tahu kau belum terlalu yakin padaku Tapi aku juga gak bisa mundur Kalau aku tidak mau memperjuangkanmu hari ini Maka ini akan menjadi penyesalan terbesarku Agus Stop ya, udah gak tahan lagi gue Jessica Udahlah, Mill Jangan percaya si Agus Makin dalam bahasanya makin kental bohongnya Penting gak sih gue mencobanya sekali lagi? Gak usah Najis banget Lu mau terluka lagi Tolonglah, kasih aku kesempatan, Millie Jangan dengarkan bisikan-bisikan apapun Eh, Gus Modelan kayak lu hafal banget gue ya Bahasa dilembut-lembutin biar si Millie nyeibah Mungkin dia sungguh-sungguh, Jess Polos amat lu Organ-organ dalam lu bergetar dengar dia bergombal Najis banget gak sih? Tapi kan Apa maksudnya ini aku diikat-ikat begini? Kamu mau apa sebenarnya? Gak bisa gini, Gus Aku gak bisa terima Gimana caranya aku buat kamu mengerti? Kita tidak bisa bersama Hukum di alam gaib tidak bisa merestui kita Aku tahu, Gus Makanya ini akan menjadi aksi terakhirku Maksudmu? Jika aku tidak bisa memilikimu Maka kunti-kunti yang lain pun tidak boleh memilikimu Ini maksudnya apa? Kamu mau ngapain? Bukan urusanmu Dia lakiku Tapi biarkan dia memilih sekarang Hubungan kalian udah selesai Kau gak tahu apa-apa ya? Udah tua juga Gitu amat Lu diam ya Ikhlasin aja, Mill Agus kayaknya perkasa dia Tuh nenek-nenek sampai sulit banget move on Lu diam, Nur Sekarang kalian ngertikan Kenapa susah banget move on dari Agus? Apa gue harus mencobanya? Apa? Si Agus Gimana ya rasanya dihajar manja sama beliau? Kok pada sulit banget kalian move on gitu? Bentar lagi udah mau subuh Kalian sebaiknya pergi dari sini Gak Agusku Lu ngarep banget ya ini buaya Jangan fitnah-fitnah lu ya Baiklah kalau kamu maksa milih Berarti aku tidak punya pilihan lain selain jujur padamu Maksudmu? Aku dan Agus udah berhubungan sejak kalian pacaran dulu Maksudnya? Ku perjelas ya Agus berselingkuh darimu, Millie Dia lebih memilih Sebentar Tidak setetes pun air matanya jatuh saat kau mati Justru dia bahagia sekali Bohong Memang cukup sulit untuk menerima kenyataan kan? Dia bohong, Millie Jadi lu pelakor? Iya Kau lihat spekku Pelakor banget gak sih? Udahlah, Mil Kamu ikhlasin aja semua Sakit banget, Sur Sakitnya sampai aku gak bisa nangis lagi Jangan diingat-ingat lagi Malah bikin tambah sakit hati Gak nyangka aku sama Agus Kau bukan lagi kekasih yang ku kenal dulu Bisa kau si tega ini Kita harus bersama selamanya Tapi gak gini caranya Aku maunya seperti ini Maafkan aku Dengarkan aku Sudahlah Semua sudah berakhir Alhamdulillah 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 Alhamdulillah